Punya nutrijel dan telur? Jangan dibikin puding, yuk bikin ide jualan kekinian yang lebih enak dan lebih cantik Selamat datang di channel youtube mytv, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Siapkan mangkuk adonan, kemudian masukkan 1 bungkus nutrijel coklat yang beratnya 30 gram ya Kemudian tambahkan 15 sendok makan air matang, menambahkannya sedikit demi sedikit ya, 8 sendok makan dulu Kemudian diaduk-aduk, baru kemudian tambahkan 7 sendok makan sisanya, lalu diaduk kembali Sambil menambahkan air dan mengaduk, untuk sobat pemburu resep yang belum subscribe dan belum nyalakan lonceng Yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya, agar sobat pemburu resep tidak ketinggalan video-video terbaru di channel mytv Yang sudah subscribe dan sudah nyalakan lonceng, saya ucapkan terima kasih Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya ya, amin Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir, untuk ukuran manisnya bebas sesuai selera masing-masing ya Boleh ditambahkan jika suka manis, boleh dikurangi jika tidak suka terlalu manis Kemudian tambahkan juga 1 bungkus kental manis coklat Setelah itu diaduk-aduk Kemudian masukkan 1 butir telur ayam Berikutnya diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan larut Langkah berikutnya masukkan 50 ml susu cair atau ini setara dengan 1 per 4 gelas belimbing ya Tambahkan juga 5 sendok makan minyak goreng Kemudian ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur secara merata dan tidak ada minyak yang masih menggumpal di bawah ya Kemudian masukkan 4 sendok makan tepung terigu Lalu ini diaduk-aduk sampai tidak ada lagi tepung yang menggumpal Berikutnya masukkan bahan terakhir setengah sendok teh baking powder Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata Dan teksturnya seperti ini ya Berikutnya siapkan kompor dengan ditutup oleh sarangan seperti ini Baru kemudian diatasnya diberi cetakan Kemudian dioles dengan menggunakan margarin Ini nyalakan api kompornya dengan api sedang Masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur Sobat pemburu resep nonton video ini dari kota mana ya Yuk tuliskan di kolom komentar Satu komentar sobat pemburu resep Sangat berarti untuk saya Terima kasih Kemudian ini ditutup Panggang dengan menggunakan api kecil Selama 5 menit Kemudian dibuka hasilnya seperti ini Lalu beri topping ya Saya memakai topping marshmallow Ini toppingnya bebas Sobat pemburu resep boleh memakai topping parutan keju Atau meses Atau kismis Atau apapun ya Lalu ditutup lagi Ini panggang dengan menggunakan api kecil Selama 4 menit Nah seperti ini hasilnya ya Ini sudah matang Bagian permukaannya juga sudah kering Kalau sudah seperti ini Bisa langsung diangkat Nah seperti ini hasilnya ya Cantik dan menul-menul Ini hasil akhirnya Cantik dan manis ya Ini cocok untuk dijadikan ide jualan Atau isian snack box loh Bisa dikemas dengan menggunakan Kemasan Mika seperti ini Ini dijual 2.000 rupiah Sudah untung banget loh Ini aromanya harum banget Wangi Nyoklat banget Ini permukaannya seperti ini ya Mulus dan tidak gosong Yuk coba kita icip Nah ini marshmallow nya meleleh ya Hmm ini enak banget Sobat pengurus resep Mesti coba resep ini Buat jualan Atau bisa juga Untuk cemilan keluarga Terima kasih ya Sudah menemani saya Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya